selamat menikmati selamat menikmati laporan polisi yang dibuat pada tanggal 21 Juli sehingga kejadian hasil dari itu kita terima dari laporan korban kejadian pada tanggal 20 Juli sekitar jam 02.00 di DKP-nya itu ada dua DKP di Jalan Tanjung Malaka, Jamatan Mamajang, Kota Makasar kemudian pada pukul 6 pagi tanggal 20 juga tepatnya di Kanua Amulistai di Kota Makasar juga dari pemeriksaan itu korban ini kebenaran dibantu dari DUPTD sama Aldi Skol Terdik di mana korban ini melalui gangguan keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual dan hasil pemeriksaan kita juga penyidik dia diperlustra dua kali maka tadi dua DKP sehingga hasil pemeriksaan itu maka tim kita melakukan penyidikan dan kita amankan dua pelaku yang di mana pacarnya pacarnya di mana pacarnya ini baru pacaran satu bulan satu bulan di mana berserta satu lagi temannya dalam masa pemeriksaan itu memang di dalam pemeriksaan itu di kos-kosan itu ada memang laki-laki tapi pada jam 6 pagi itu posisi sudah tidur sehingga pada pacarnya membawa ke rumah tempat kos-kosan itu pacarnya tidur si perempuan tinggal di situ sama tersangka ada satu lagi dan dicambuli di perutasa di kamar mandi sehingga dua pelaku yang kita amankan ada pun pelaku tersebut ada senama AM dengan AMS ini orang Makassar semuanya dan korban berumur 19 tahun tadi ya ada pun motifnya ini tersangka melakukan perbuatan seksual secara fisik karena melapiskan nafsu jadi sesuai dengan viral tersebut yang disebutkan itu sembilan tidak terpaktakan karena memang hasil pemeriksaan juga terpaktakan terpaktakan waktu 22 tentang tindak pidana kekerasan seksual penyancaman 4 tahun sampai 12 tahun penjara atau ditambah seperti dia karena korban merupakan penyandang disabilitas terpaktakan terpaktakan terpaktakan